Pemirsa seorang tahanan berinisial AA meninggal dunia saat dimasukkan ke rumah tahanan rutan Polres Cilegon, Banten. Korban merupakan terduga pelaku penyalahguna narkoba yang ditangkap Senin lalu. Pihak keluarga meminta kasus ini diusut tuntas karena tidak ada laporan ke pihak keluarga jika korban ditangkap petugas dan keluarga hanya mendapatkan kabar tentang meninggalnya korban. Tahanan berinisial AA tewas setelah 3 jam dimasukkan ke rumah tahanan rutan Polres Cilegon, Banten. Polisi menduga korban yang tewas selasa sekitar pukul 19 akibat tianya yang sesama tahanan. Pelaku penyalahgunaan narkoba itu ditangkap pada Senin lalu. Setelah menjalani pemeriksaan, AA dijebloskan kerutan Polres Cilegon selasanya pukul 15.30. Baru masuk tahanan sekitar 3,5 jam, AA tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia. Keterangan dari pihak keluarga korban saat melihat jasad korban ada sejumlah luka yang dialami korban pada bagian wajah korban. Namun belum diketahui pasti apa menyebab nuka lebam di wajah korban tersebut. Menurut pihak kepolisian, guna pengusahaan lebih lanjut, tim dokter rumah sakit penghukum rawi Cilegon, Banten telah melakukan otopsi terhadap korban. Jika ada terbukti anggotanya bersalah berdasarkan dua alat bukti sekaligus, pihaknya akan menindak lanjuti kasus ini ke jalur hukum. Dokter, tim dokter, atas permintaan kami untuk melakukan otopsi, sudah melaksanakan kegiatan otopsi kurang lebih ke 4 jam. Sementara itu saat pemakaman, keluarga korban sempat jatuh pingsan, tak sadarkan diri setelah menyaksikan pemakaman korban. Keluarga sangat menyesalkan saat penangkapan pihak keluarga tidak diberitahu. Petugas hanya melaporkan jika korban telah meninggal dunia usai ditangkap. Dari Cilegon, Banten, Iskata Tasutio, Ayus melaporkan.